Okapi adalah salah satu spesies hewan yang unik dan cantik. Bagaimana tidak, Okapi memiliki kepala kuda, kaki zebra, dan lidah jerapah. Berikut adalah fakta dan informasi tentang Okapi yang perlu kamu tahu. 1. Okapi termasuk keluarga jerapah Sekilas, Okapi tampak mirip dengan zebra, garis-garis di kakinya, bagaimanapun mirip dengan tanda-tanda khas zebra, namun meskipun sekilas terlihat sama, keduanya tidak terkait terat bahkan berasal dari ordo yang berbeda. Secara taksonomi, Okapi lebih dekat dengan jerapah, bahkan Okapi adalah satu-satunya anggota keluarga jerapah yang bukan jerapah. 2. Garis-garis pada tubuh Okapi memiliki fungsi tertentu Garis-garis pada kaki Okapi memberikan kamuflase yang sangat baik, sementara jerapah cenderung mencari makan di habitat yang lebih terbuka. Okapi hidup di hutan hujan lebat, di mana mereka bisa berbaur dengan bayangan dan sinar matahari di lingkungan hutan. Dan karena unik untuk setiap individu, pola garis juga dapat membantu Okapi mengidentifikasi satu sama lain. 3. Lidah Okapi cukup panjang hingga bisa mencapai mata dan telinga Okapi adalah herbivora. Mereka bisa makan 18-29 kg makanan setiap hari dan memainkan peran penting dalam ekologi hutan hujan karena melahap berbagai tumbuhan di dekat permukaan tanah. Tugas ini menjadi lebih mudah dengan lidah panjang yang bisa merenggut berbagai bagian tumbuhan. Lidah Okapi bisa tumbuh hingga panjang 30-36 cm. Dan seperti jerapah, lidah Okapi berwarna hitam atau biru tua. Lidah yang panjang ini bisa digunakan untuk membersihkan kelopak mata, telinga, dan bahkan mengusir serangga dari leher mereka. 4. Okapi liar hanya hidup di satu negara Okapi liar hanya terdapat di wilayah tengah, utara, dan timur Republik Demokratik Kongo. Dulunya, Okapi juga hidup di Uganda, tetapi sekarang sudah punah. Habitat Okapi terbatas pada hutan dengan kanopi tinggi dan tertutup yang berada pada ketinggian antara 450-1500 meter di atas permukaan laut. 5. Bulu Okapi lembut dan berminyat. Sebagian besar tubuh Okapi ditutupi dengan bulu berwarna ungu tua atau coklat kemerahan yang padat dan terasa seperti bulu deru. Okapi juga menghasilkan minyak dari kulit mereka yang membantu membuat bulu kedap air, sebuah adaptasi yang memuntungkan untuk hidup di hutan hujan yang selalu basah. 6. Hanya Okapi jantan yang memiliki tanduk. Okapi adalah dimorfik seksual, yang berarti terdapat perbedaan yang terlihat antara jenis kelamin yang tidak ada hubungannya dengan organ reproduksinya. Misalnya, Okapi jantan memiliki struktur tanduk yang disebut osikon, seperti jerapah, tetapi betina tidak memiliki tanduk asli dan hanya memiliki tonjolan. Saat musim kawin tiba, pejantan sering menggunakan tanduk untuk memperebutkan betina. 7. Okapi terkadang makan arang. Makanan Okapi bervariasi dan mencakup biji-bijian, buah-buahan, dedaunan, rumput, pakis hingga jamur. Untuk mendapatkan mineral penting, Okapi akan menjilat tanah liat yang mereka temukan di tepi sungai dan memakan arang dari pohon hamus. 8. Kakinya dapat mengeluarkan senyawa khas. Salah satu hal menarik dari Okapi ialah keberadaan kelenjar bau pada kakinya. Mereka dikenal sebagai hewan berkelompok dan teritorial. Kelenjar bau tersebut dapat mengeluarkan senyawa seperti tar untuk menandai wilayahnya dan memperingatkan Okapi lainnya. Selain itu, Okapi jantan seringkali menggunakan air seni untuk menandai wilayah kekuasannya. 9. Okapi berkomunikasi dengan bahasa rahasia. Okapi berbagi reputasi dengan jerapa sebagai hewan pendiam. Tetapi seperti jerapa, mereka tetap mengeluarkan suara untuk berkomunikasi. Okapi mengeluarkan suara frekuensi rendah di luar jangkauan pendengaran manusia. Sehingga hanya analisis komputer yang dapat mengungkapkan sinyal infrasonik tersebut. Cara komunikasi seperti ini membantu Induk Okapi tetap berhubungan dengan anak-anaknya saat mencari makan. Memungkinkan saluran komunikasi rahasia yang tidak bisa didengar predator utama mereka, Macan Tutul. 10. Okapi terancam punah. Perkiraan populasi Okapi sangat kasar. Sangat bergantung pada ekstrapolasi dari sejumlah survei berdasarkan sebarang kotoran mereka. Perkiraan berkisar antara 10.000 hingga lebih dari 30.000 Okapi yang tersisa di alam liar sehingga menjadikannya masuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Para ahli percaya jumlah Okapi telah berkurang setengahnya dalam 25 tahun terakhir. Itulah sejumlah fakta tentang Okapi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.